Oke salam sukses lagi ya buat teman-teman semua Nah di video sebelumnya kita udah belajar tentang cara pembuatan server seperti ini Nah tetapi misalkan teman-teman bingung ini server kita itu isinya ada banyak banget Nah kita mau menampilkan yang lebih spesifik ya maksudnya gimana Misalkan saya kasih contoh di browser disini ya Nah disini saya melakukan slash test Nah ini adalah metode test ini apa Dan kemudian headernya itu apa Nah disini kita akan coba mempelajari itu Oke kita coba balik lagi ke editor Nah disini teman-teman tinggal tampilin disini request.url Nah urlnya apa? Url itu yang ada di browser ini ya teman-teman Misalkan url itu adalah slash test Nah jadi kita tahu di dalam klien ini dalam browser ini Si pengguna ataupun si user dia bisa mengakses apa aja itu di server itu Harus tercatat Oke nah kita balik lagi disini Request.url kemudian metodenya apa Kita tampilkan request.method Kemudian kita tampilkan lagi yaitu headernya Seperti ini Oke kemudian teman-teman save Nah disini di terminal Saya akan coba memberhentikan server terlebih dahulu ya Teman-teman scroll ke bawah Nah disini di paling bawah kita ctrl C Ya kalau udah ctrl C teman-teman ketik clear Nah kemudian kita jalanin lagi Oke Kalau udah dijalanin lagi Nah disini dia udah tampil Slash ini Slash ini yang ada disini Ini adalah yang kita akses di browser Yang kita akses di browser itu yang ini Oke Nah kemudian Kemudian disini ada metodenya Yaitu metodenya ini adalah get Dan kemudian ada hostnya Hostnya ini adalah localhost Dan kemudian portnya ini adalah 3000 Dan ada headernya itu adalah yang Ini Oke Dan kalau misalkan teman-teman Mengakses disini Di browser Teman-teman mau mengakses Slash testing misalnya Nah dibalik lagi ke editor Disini dia udah tercatat ya Si user pengguna mengakses Slash testing dengan metode get Yaitu dengan host Yaitu localhost 3000 Ya disini sudah tercatat Nah jadi ini pemahaman tentang Apa aja yang ada request yang ada di Dalam server kita ini Jadi teman-teman ini enggak Ini dasar-dasarnya teman-teman harus Paham terlebih dahulu Ya Oke sampai disini dulu Videonya salam sukses buat semuanya Sekali lagi saya ucapin terima kasih Di